Halo pemirsa, selamat sore. Sampai saat ini masih belum jelas sumber suara gemuruh di atas perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan siang tadi. Meski demikian, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8 menduga kuat suara gemuruh tersebut berasal dari ledakan meteorit. Ledakan keras yang disertai guncangan ini menimbulkan kepanikan warga Desa Lateko, Kabupaten Bone. Sebelumnya, warga di kelurahan Palete dan Desa Lateko mengira suara gemuruh berasal dari sebuah pesawat yang meledak di atas perairan Teluk Bone. Seorang warga, Zainal, mengatakan saat ia berada di pesisir Teluk Bone, tiba-tiba ia mendengar ledakan disertai guncangan. Ledakan terjadi hingga lima kali dan ada percikan api serta asap yang menghitam. Ledakan keras disertai guncangan di Kabupaten Bone tersebut juga membuat siswa SD berlari keluar sekolah. Siswa histeris khawatir telah terjadi gempa.